Laporan BBK terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan kepada Ketua DPRD Kalteng, Atunarang, dalam rapat paripurna istimewa DPRD setempat. Penilaian wajar dengan pengecualian diberikan karena masih banyak kesalahan pelaporan administrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ketua BBK RI Perwakilan Palangkaraya Endang Tuti Kardiani mengungkapkan, selama ini masih ada permasalahan dalam pelaporan pengelolaan keuangan negara, di antaranya aset pemerintah daerah yang belum terdata dengan baik, dan penyertaan modal di perusda PT Banamatingang Makmur yang kurang profesional. Endang menilai, meskipun kesalahan masih dalam tahap administrasi, namun hal ini harus segera dibenahi, mengingat banyaknya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh sejumlah perangkat daerah. Kemarin, tahun LKPD 2011, ada beberapa yang masih menjadi pengecualian, di antaranya tadi yang sudah dijelaskan oleh auditor keuangan negara 6 dalam sambutannya, itu ada beberapa hal, antara lain terkait dengan penyertaan modal di perusahaan daerah Banamati Mania. Itu ada yang penyertaan modal dari pemerintah daerah, tapi belum dicatat di perusahaan, di perusahaan daerah tersebut. Penyampaian hasil pemeriksaan keuangan Pemprov Kalimantan Tengah disampaikan dalam rapat paripurna Dewan, yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Tokoh Pemuda, dan Agama Sekalimantan Tengah.